Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu speaker dari JBL di seri Flip 6 nya Sekedar input merupakan seri speaker portable dari brand JBL keluaran 2 tahun yang lalu Tentunya masih eksis sampai hari ini ya Dan seperti biasa disini, kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari speaker JBL ini Dan tentunya di terakhir video, kita akan spill kualitas audio serta harga terupdate-nya Oke, tapi sebelum ini mulai, untuk kalian seperti biasa, jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh Arta Bali TV Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Oke, untuk pertama disini kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari speaker JBL di seri Flip 6 nya Menurut tahun keluaran kurang lebih di tahun 2022 ya, dan tentunya masih eksis sampai hari ini Yang pertama disini kita akan review dari tampilan warna speaker ini Kebetulan tampilan warna dari speaker JBL ini dia menggunakan warna silver ya, atau abu-abu Dan pilihan warnanya kurang lebih ada 8, ada merah, biru, banyak ya pilihannya Nanti kalian bisa lihat langsung di website-nya Dan ini merupakan seri resminya ya, garansi resmi juga setahun dari brand JBL Nah, karena di online itu banyak banget yang seri-seri KW-nya ya, yang mengikuti modelnya Nah, tapi kalau dari segi kualitas suara, yang original itu nggak ada yang bisa nyamain ya, dibandingkan dengan yang KW-KW-nya Nah, kalau saya boleh saran, kalian membeli di toko-toko resmi ya Kalau di online itu cari yang mall, kalau disini biasanya kan ada mall spesial, ada star, yang segala macam Lebih baik ya beli di sana, pembeliannya sudah banyak Jangan melihat harga murahnya ya, karena standar harga JBL itu sama kalau yang resminya Oke, dari segi bodi, dia menggunakan teknologi bodi yang diberikan nama IP67 ya Jadi ini sudah pasti terlindung dari debu dan air Nyemplung pun ke air ini nggak masalah ya, tapi jangan terlalu dalam Kalau karena persikan pun air sudah aman, debu pun juga sudah aman Oke, untuk versi Bluetooth, dia sudah menggunakan versi terbaru di 5.1 Itu dilengkapi dengan baterai yang tahan sampai 12 jam ya Untuk daya ngecasnya kurang lebih 2,5 jam, kalian sudah bisa gunakan waktu baterai ini Speaker ini sampai 12 jam, jadi sangat lama sekali Untuk penempatan speaker, kalian bisa taruh secara horizontal seperti ini atau vertikal ya Karena di ujung-ujung ini sudah terdapat karet pelindung, jadi walaupun kalian taruh bolak-balik pun tidak masalah Oke, di sini juga dia sudah menggunakan tampilan 2 tweeter dan 2 woofer, kiri dan kanan ya Kita bisa lihat ini, atau atas bawah kalau kalian tempatkan di mode vertikalnya Oke, untuk koneksi dia sudah menggunakan koneksi Bluetooth ya Tapi USB tidak ada Inputnya di sini kita bisa lihat, yang pertama itu ini untuk kabel AC-nya ya Jadi ini untuk ngecharge menggunakan USB Type-C Ini untuk Bluetooth-nya, ini untuk power on-off-nya, dan untuk volumenya di bagian sini Kita bisa lihat, untuk plus, untuk min-nya, di sini untuk mencari jaringan lainnya Untuk play and pause-nya Ini sudah sangat komplit sekali, ada tampilan tali seperti ini, jadi bisa kalian gantung ya Dan selain itu, untuk teknologi dari speaker ini pun sudah oke banget Bisa dibuat kemana-mana, karena tampilannya juga terlalu besar Palingan seukuran sejengkal ya Oke, ini dia tampilan speakernya Untuk garansinya resmi ya, garansinya resmi setahun dari brand JBL Oke, itu dia sih untuk fitur-fitur yang bisa saya jelaskan ya mengenai speaker JBL ini Dan sekarang saya akan spill kualitas audionya Sebagus apa sih kualitas audio dari speaker JBL di seri Flip 6-nya ini Sip, langsung saja kita mulai Oke, jadi di sini kita sudah koneksikan ke perangkat Bluetooth HP kita ya Dan kita akan tes seberapa bagus sih kualitas audio dari speaker JBL ini Kita langsung saja play Oke, oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kurang lebih itu aja sih untuk tahap pengetesan kualitas audio Dari speaker JBL di seri Flip 6-nya ini Menurut kalian bagus tuh nggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Dan untuk kalian yang ingin tahu berapa sih harga dari speaker JBL ini Tentang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko Grand Bumi Mas Bali atau kalian bisa langsung saja check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan Oke, jadi kurang lebih itu aja sih untuk review kita kali ini Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share Haji Ditsena review terlengkap terupdate dan terheboh Tarta Bali TV Sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih